this could be us, so back to what i was saying this could be us assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama mimin awin disini selamat sore dan selamat beristirahat menggunakan teknik pedang miliknya yang entah kapan jiang an-an mempelajarinya an-an berhasil mengalahkan o yang su dengan mudah bahkan basis kultifaso di tubuh o yang su tersedot begitu saja o yang su bingung apa yang dilakukan oleh jiang an-an dia juga penasaran siapa an-an sebenarnya merasa kalau perannya belum berakhir jiang an-an melepaskan o yang su begitu saja di sekte ibu sendiri berita tentang o yang su yang terluka parah dan tidak memiliki basis kultifasi sama sekali telah terdengar oleh para ketua karena sebelumnya o yang susah enaknya sendiri dan sekarang dia tidak lagi punya basis kultifasi ketua pun berencana untuk membunuh dia dan memilih master sekte yang baru sementara untuk jiang piang piang sendiri akan sangat memalukan jika sekte ibu mengembalikannya secara langsung jadi mereka memilih mengembalikan tubuhnya saja mendengar hal ini tentu saja jiang piang piang menjadi shock dan dia pun berpikir untuk kembali ke sekte abadi karena dia berharap si yao juwe akan memaafkan dirinya dan memberinya kesempatan namun saat ingin pergi dia ditahan oleh o yang su o yang su pun bertanya enggak kemana jiang piang 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 pergi sendirian jiang piang 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 tidak mampu menjawab pertanyaan dari o yang su tidak heran o yang su tidak melihat jiang piang 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 begitu dia kembali karena ketika dia mendengar kalau o yang su telah cacat o yang su berpikir kalau jiang piapyo akan mengkhianati dirinya juga meskipun begitu jiang piapyo berpikir bahkan jika basis kultifasinya dihapuskan belum tentu jiang piapyo bisa mengalahkan oyang su oyang su pun mengancam jiang piapyo baiklah hidupnya dan matinya adalah milik oyang su jadi jangan pernah lari darinya dalam hidup ini hal ini tentu saja membuat jiang piapyo shock di sekte abadi sendiri terlihat siak juwe masih saja menempel pada jiang an-an yang an-an pun tak menyangka kalau xiao jie sudah sembuh secepat ini sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkannya xiao jie memberikan daratai salju kingsan miliknya yang berharga herbal id ini sangat langka dan di dunia ini hanya ada dua meskipun begitu jangan biar jangan an-an rada sungkan menerimanya karena material tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton